Kids, penyebaran virus corona semakin meluas. Dan penyebaran ini sudah sampai keluar Tiongkok. Hingga kini, masih banyak hal yang dipercaya sebagai penyebab dari virus ini menyebar. Salah satu hewan yang dikabarkan sebagai sumber virus ini adalah hewan mamalia kelelawar. Ternyata, kelelawar ini menjadi salah satu hewan yang memiliki umur yang panjang dan tetap bisa bertahan hidup walaupun dalam tubuhnya terdapat banyak virus. Berikut ini fakta-fakta unik tentang hewan kelelawar. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Hewan mamalia bisa terbang. Kids, kelelawar ini menjadi salah satu mamalia atau hewan menyusui yang bisa terbang. Kelelawar ini punya empat buah kaki, tapi dua kaki depannya tergabung dengan sayapnya. Lalu, biasanya kelelawar ini hewan yang ukurannya kecil, kids. Tapi, ada juga kok kelelawar yang ukurannya besar dan ukuran sayapnya juga besar. Karena bentuk sayapnya ini membuat cara tidur dari kelelawar cukup unik loh, kids. Cara kelelawar untuk tidur adalah dengan menggantungkan tubuhnya secara terbalik dengan menggunakan kaki belakangnya dan menutup tubuhnya dengan sayapnya. Hewan dengan penglihatan tajam Kids, kelelawar ini menjadi salah satu hewan yang noktunal. Noktunal artinya, hewan ini tidur di siang hari dan akan bangun mencari makanannya pada malam hari. Walaupun keluar pada malam hari, hewan ini justru punya kepenglihatan yang sangat bagus. Hal ini karena, kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik yang berasal dari hidung dan mulutnya untuk mencari makanannya. Kelawar vampir beneran ada loh. Kids, kelelawar ini punya sekitar 900 spesies loh. Ada jenis kelelawar yang makan jangkrik, ada yang makan kumbang, ada juga yang makan serangga, Ada yang makan kelopok bunga dan nektar, ada yang makan ikan, kata kecil, sampai burung lokits. Nah, ada juga loh kids, kelelawar vampir, karena kelelawar ini menghisap darah hewan-hewan ternak makanannya. Makannya, kelelawar ini disebut kelelawar vampir. Walaupun kelelawar ini disebut kelelawar vampir, tapi ada sisi baiknya loh kids. Kelelawar jenis ini suka membagi makanannya ke kelelawar jenis lainnya yang sedang kelaparan. Beberapa penelitian menunjukkan, kalau air liur kelelawar vampir ini bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami sakit jantung dan struk. Kelelawar jenis ini adalah salah satu jenis kelelawar yang bisa makan seribu ekor nyamuk dalam satu jam loh kids. Jenis kelelawar ini juga menjadi salah satu jenis kelelawar yang bisa panjang umur, karena ia bisa hidup sampai 40 tahun. Yang hebatnya lagi, saat hibernasi, jenis kelelawar yang satu ini bisa menahan nafas selama 48 menit loh. Wow, benar-benar hebat ya kids. Kelelawar warna putih Kids, selama ini kan kita mengenal kelelawar warnanya hitam. Sebenarnya, ada kelelawar yang warnanya putih loh. Jenis kelelawar ini adalah jenis kelelawar Honduras, warnanya putih seperti salju. Tapi, pada bagian telinga dan hidung, warna kelelawar ini adalah kuning kids. Hal unik lainnya, jenis kelelawar ini bisa membuat rumah sendiri dengan daun-daun loh kids. Bertahan hidup walaupun sumber banyak virus Kids, hingga kini beredar informasi kalau kelelawar ini menjadi salah satu hewan yang menyebarkan virus corona. Kalau memang benar, maka kelelawar ini merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki sumber virus yang banyak. Karena, kelelawar ini menjadi salah satu hewan yang menjadi salah satu sumber penyakit yang menyebar pada manusia. Seperti virus marbuk, virus nipah, dan virus hendra yang sempat menyebar di Afrika, Malaysia, Bangladesh, dan Australia. Selain itu, kelelawar juga dianggap sebagai sumber alami virus Ebola dan rabies. Walaupun kelelawar menjadi salah satu mamalia sumber virus, namun kelelawar menjadi salah satu hewan yang bisa tetap bertahan hidup dengan adanya virus di dalam tubuhnya. Bahkan, hidup hingga puluhan tahun, kids. Lidah kelelawar lebih panjang dari tubuhnya Kids, walaupun tubuh kelelawar kecil, tapi sebenarnya kelelawar punya bibir tabung yang ukurannya panjang. Kelelawar bahkan punya lidah yang panjangnya bisa mencapai 1,5 kali panjang tubuhnya. Lidah yang panjang ini ternyata dipakai untuk mengambil nektar dalam bunga yang ada di dalam tabung bunga. Nah, kalau lidahnya sudah enggak digunakan, maka lidahnya akan disimpan di dalam dada, tepatnya di sebelah jantung. Nah, itu dia kids, fakta dari hewan mamalia kelelawar. Cukup unik kan kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax